Halo selamat siang Tribuners, saat ini Tribun Jogja berada di lokasi kejadian tepatnya di Dusun Jungjungan, Kaliangkrik Kabupaten Magelang yang merupakan lokasi terjadinya ledakan yang diduga saat ini akibat petasan. Nah ini lokasi TKP ya, yang dimana beberapa rumah warga terdampak dari ledakan itu yang terjadi pada malam kemarin sekitar pukul 8 lewat 10 menit. Nah ini bisa dilihat situasinya, puing-puing dari material rumah berhamburan. Nah Tribuners dari kejadian ini menyebutkan satu orang meninggal dunia dan tiga orang lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan dari informasi sementara yang kami terima, jumlah kerusakan secara material terdapat lima rumah mengalami rusak berat dan enam rumah mengalami rusak ringan. Di antaranya kebanyakan bagian plafon dan juga kaca-kaca rumah mengalami rusak berpecah, karena dentuman yang menurut dari keterangan warga sangat keras ya. Ini salah satu rumah warga ya Tribuners yang menjadi dampak dari ledakan. Terdapat lubang yang mengangat lubang besar dari rumah terbut karena imbas dari besarnya suara dentuman yang terjadi pada malam kemarin. Ini kalau kita bisa melihat dari lantai dua juga salah satu rumah warga jendelanya sudah rusak dan plafon bagian atasnya juga mengalami kerusakan. Terima kasih telah menonton!